Intro Setahun berjalan Yayasan karya bakti Esra Soru terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan Sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani Berupa acara Esra Soru menjawab atau program tanya-jawab seputar iman Kristen Dan mendukung pembuatan film suatu hari nanti Bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan Tim Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung Berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan Yayasan KB juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksanaan pada anak Melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini Dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai kristiani pada anak Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab Sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan Dan pertanggung jawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan Dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami Saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia Atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama Tuhan Yesus memberkati Pak Esra tolong bantuan penjelasannya Saya masih bingung Pertanyaannya adalah Apakah orang yang berbahasa roh pada hari Pentecostal Di dalam kitab kisah para rasul dua itu Semua orang percaya yang berkumpul di sana Apa hanya murid-murid saja Dikatakan di ayat enam bahwa rasul-rasul itu saja Yang mau disoroti adalah Jika keseluruhan murid-murid berbahasa roh secara bersama-sama Apakah kontras dengan ajaran Paulus di 1 Korintus 14 ayat 27 Yang mengatakan aturan dalam pertemuan jemaat Harus dua atau tiga orang dan seorang demi seorang Bagaimana kita menanggapinya Pak? Ya jadi memang ada aturan di dalam 1 Korintus pasal 14 Bahwa penggunaan bahasa roh itu Pertama-tama sebanyak-banyaknya dua atau tiga orang Kedua adalah harus ada yang menerjemahkannya Lalu yang ketiga adalah bicaranya itu harus satu per satu Nah kalau kita melihat pengalaman pada hari Pentecostal Di kisah rasul pasal 2 memang murid-murid berbicara bahasa roh Dan menurut saya itulah bahasa roh sejati Kalau kita melihat atau membaca di kisah pasal 2 Memang kita tidak menemukan istilah bahasa roh di sana Di dalam Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia Tetapi kata Yunaninya kan ada Yaitu glosa lalain Kata glosa lalain itulah yang di 1 Korintus pasal 14 Diterjemahkan sebagai bahasa roh Glosa itu adalah bahasa Lalain itu dari kata laleo itu artinya lidah Jadi sebenarnya bukan bahasa roh tapi bahasa lidah Makanya di dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 Yang dikeluarkan lembaga Alkitab Indonesia Istilah bahasa roh di dalam 1 Korintus pasal 14 Itu sudah diganti menjadi bahasa lidah Dan itu persis bahasa aslinya glosa lalain Yang dipakai dalam kisah rasul pasal 2 Jadi kalau kita memang mau menyebutnya sebagai bahasa roh Atau bahasa lidah Memang itulah yang ada di dalam kisah rasul pasal yang kedua Dan kalau kita melihat dalam kisah rasul pasal yang kedua Yaitu murid-murid semuanya berbicara dalam bahasa-bahasa lain Yang pasti adalah bahwa itu bukan bahasa roh Seperti yang beredar sekarang Yang hanya berisi 1-2 kata saja Bukan seperti itu Karena dalam kitab kisah rasul pasal 2 Waktu mereka berbicara orang-orang yang ada di situ Mereka mengerti bahasa Karena itu bahasa di dunia ini Bukan bahasa dari dunia antar berantasan atau dari surga Bukan bahasa yang ada di dunia ini Nah pertanyaan saudara adalah Bagaimana itu disejajarkan dengan ajaran dalam 1 Korintus pasal 14 Bahwa di dalam penggunaannya itu Bahasa roh itu adalah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang Dan bicara seorang demi seorang Masalahnya di kisah pasal 2 Pasti lebih banyak dari sekedar 2 atau 3 orang Apakah ini bertentangan? Tidak Kenapa? Karena yang Paulus bicarakan di dalam 1 Korintus pasal 14 Itu adalah penggunaan bahasa roh di tengah-tengah ibadah jemaat Sedangkan di dalam kisah rasul pasal 2 Itu bukan dalam konteks suatu ibadah jemaat Nah di 1 Korintus pasal 14 Itu penggunaannya di dalam ibadah Karena itulah Maka di dalam pertemuan ibadah atau pertemuan jemaat Kalau ada yang berbahasa roh Maka dikatakan peraturannya 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang Dan bicara seorang demi seorang Jadi tidak bertentangan Karena 1 itu terjadi secara otomatis Pada waktu orang banyak berkumpul Dan yang kedua memang dalam konteks pertemuan jemaat Kebuah informasi bagi Anda yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya RCC Surabaya atau GKIN Revival Surabaya yang digembalakan oleh Pendeta S. Rasoru telah hadir di kota Surabaya Kebaktian dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia bagian Barat Di Beldom Hall Lantai 6, Apartemen Beleviu Manyar, Jalan Manyar Sabrangan Surabaya Jangan lewatkan kesempatan ini Mari belajar firman Tuhan setiap minggu bersama Pendeta Esra Alfred Soro Untuk informasi Silahkan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada di nomor WhatsApp 085806267903 Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih.